Halo Halo Potatoes, selamat datang di Potato Spotlight. Hari ini kita akan membahas salah satu kartu yang udah di-request banget sama temen-temen ya. Tak lain dan tak bukan adalah Sang Creation Trio, 3 Dewanya Pokemon, yaitu Arceus, Dialga, and Palkia Tag Team GX. Kalian bisa mendapatkan kartu ini dari seri 5 koleksi Tag Team yang set B, jadi dia satu set sama Reshizard. Dan kartu ini memiliki 4 varian juga ya, kayak Tag Team-Tag Team yang lain. Jadi ada RR, SR, SR Alternate, dan juga HR. Nilai SR Alternate sih, keren parah sih ini. Cuma agak sayang ya, muka Palkianya agak ketutup. Tapi ini, gila sih, ini salah satu kartu yang kuincernya keren parah. Sekarang kita akan lihat kartunya, Arceus, and Dialga, and Palkia Tag Team GX, dengan HP 280 Pokemon Tipped Dragon. Kita lihat serangan pertamanya, jadi khasnya Pokemon Tipped Dragon ya, biasanya dia butuh 2 jenis energi dasar untuk bisa nyerang. Sama, Arceus, Dialga, Palkia ini juga butuh 2 energi, yaitu energi tipe Water, dan 1 energi tipe Metal, 1 lagi Colorless untuk serangan sinar terkuat dengan damage 150. Dan kenakan sesukanya paling banyak 3 energi dasar dari deck sendiri kepada Pokemon sendiri, kemudian Kocok Deck. Jadi ini agak mirip sama serbuan penuhnya Picarom ya, cuma memang karena buat nyerangnya aja lebih susah, kita perlu beda energi, 1 energi Water, 1 energi Metal, jadinya kita dikasih keuntungan juga, kita bebas masang energinya mau kombinasi campur-campur gitu ya. Kalau Picarom kan bener-bener harus elektrik semua gitu. Tapi yang bikin kartu ini bener-bener serem, sebenarnya bukan sinar terkuatnya ini, melainkan serangan GX-nya, yang hampir misi separoh gambar kartunya ya. Sekarang akan kita lihat, pengubah ciptaan GX. Energi yang dibutuhin, Metal Plus. Hingga akhir permainan berakhir, kerusakan akibat serangan dari semua Pokemon sendiri pada Pokemon bertarung lawan, bertambah sejumlah 30. Oke, ini baru awalnya aja udah serem ya. Jadi, ke depannya, selama game ini berjalan sampai game-nya selesai, semua serangan Pokemon kita itu ditambahin damage-nya 30. Jadi, kayak udah pake electric power ya, electric power sepanjang game gitu. Misalnya, serangan kita yang 100, dia 130, serangan 150, jadi 180. Pokoknya konsisten lah, nggak kayak ikan kepala pilihan yang hanya buat ngehit Pokemon GX doang. Tapi ini buat semua Pokemon, semua serangan kita, pokoknya damage-nya nambah 30 ya. Ini udah mengerikan. Tapi, belum selesai sampai situ. Kita baca lanjutannya. Jika Pokemon ini mengenakan setidaknya satu energi air ekstra, dan yang dibutuhkan untuk serangan ini, jadi kalian cukup pake satu Metal, satu Water ya, ambil satu kartu poin tambahan setiap kali Pokemon bertarung lawan KO karena kerusakan akibat serangan Pokemon sendiri. Yo, 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 what? Gila! Yes! Jadi, kalau misalnya kalian KO Pokemon lawan dengan serangannya kalian, kalian ngambil ekstra satu Price Card. Ini suatu advantage yang besar banget ya. Jadi kayak misalnya kalian bayanginnya gini deh, kalian knockout satu Pokemon basic, misalnya kayak Jirachi gitu ya, HP-nya 70, Jebret knockout, kalian langsung ngambil dua Price Card. Kalau misalnya kalian bisa sampai ngalahin tag team, kalian ngambilnya empat langsung. Gila, 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 gila. Ini salah satu serangan GX paling OP ya menurutku ya. Ekstra satu Price Card tuh so big. Itu bener-bener so big. Tapi, kayak kata Uncle Ben, Saat ini menurutku gak mudah buat kita bisa pull off pengubah ciptaan GX ini. Ini, meskipun cuma butuh dua energi ya, tapi dua energi yang berbeda, kalau kita mau set up di satu turn, itu susah banget. Kembali kita udah liat, Ikarom, Tessizard, Mewtree, tiga-tiganya adalah Pokemon yang bisa kita set up dalam satu giliran aja. Dalam satu giliran kita set up, dia udah bisa langsung nyerang. Sedangkan kalau Arky Triaga Palkia ini, karena dia butuh dua energi yang berbeda ya, satu Water dan satu Metal, kita butuh extra effort buat bisa ngecas dua energi yang berbeda ini. Salah satu combo yang udah tersedia di set Pokemon Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan Treyquaza GX dari set 4 dan juga pengalih energi dari set 2. Misalnya udah attach manual nih ya, satu Energi Metal, kalian bisa gunakan ability-nya Treyquaza GX, Angin Badai, buat ngecas satu Energi Water dari flash kalian ke Treyquazanya. Habis itu kalian bisa gunakan pengalih energi, pindahin Energi Water-nya itu ke Arky Triaga Palkir atau ADP ya. Kita pindahin ke ADP, jadi kita bisa langsung turn one pengubah ciptaan. GX, langsung kita ubah aturan gamenya, kita ngambil extra price card dan bonus 30 damage yang lupa. Itu salah satu combo yang bisa kalian gunakan supaya bisa mengubah ciptaan di giliran pertama kalian. Karena ini sangat penting ya. Aku udah bahas di Mute 3 kemarin, ada Latios GX yang bisa kunci serangan GX. Kalau misalnya kalian lawan Mute 3, dia kunci serangan GX kita duluan, ini-ini bakal berat banget. Jadi kita mau supaya kita bisa langsung serangan GX di giliran pertamanya kita. Nah biasanya ADP ini di-combo sama apa nih? Kalau untuk kartu yang tersedia saat ini, biasanya dia di-combo sama Kelbio GX. Ya jadi Kelbio GX ini adalah Pokemon tipe Wartas, jadi masuk ya sama ADP tipe-nya. Dengan Ability Hati Suci, Pokemon ini dia menerima efek dari serangan, termasuk kerusakan dari serangan Pokemon GX atau EX lawan. Jadi dia kebal dari serangan-serangan GX yang lawan. Dan juga serangannya Pedang Sonic 110. Dua Energy Water, satu Colorless. Kerusakan dari serangan ini tidak dipengaruhi efek yang dialami Pokemon bertarung lawan. Dia sendiri bisa proteksi dari GX, tapi dia bisa nembus Ability-Ability proteksi kayak gini ya. Dengan serangannya 110. Kalau misalnya, kalau misalnya kita udah berhasil pull off pengubah ciptaan GX, Pedang Sonic-nya ini akan memberikan damage 140. Dan 140 itu, again kita main hitung-hitungan ya. HP-nya Ticaro, 240. HP-nya Rage Wizard, 270. Mewtree, 270. ADP, 280. Guardian, 260. Rata-rata tag team, HP-nya di range segitu ya, 240-280. Kecuali si Bagong satu itu 300. Jadinya, Pedang Sonic ini bisa secara konsisten 2-shot semua Pokemon GX tag team. Kalau kita udah pengubah ciptaan GX. Ya, ini alasan kenapa Keldio GX sering dikombinasikan barang ADP di set sekarang ini. Oke, kalau mau jujur, menurutku saat ini ADP memang udah jago, tapi dia belum mengeluarkan potensi penuhnya. Karena ADP ini butuh support dari satu Pokemon Legendaris ini yang belum keluar ya di set Indonesia ya. Dia akan keluar di set depan. Pokemon Legendaris ini yang nanti akan bikin ADP lebih bersinar lagi. ADP dan Pokemon ini akan jadi deck meta yang sangat kuat ya. Jadi, ya kalau misalnya kalian dapat ADP saat ini, terus kalian merasa, kok nggak jago sih aku dibohongin HyperPotritos gitu. Tenang, simpan ADP kalian karena di set berikutnya, ADP akan sangat jago. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. HyperPotatoes, signing out. sub indo by broth3rmax